Selanjutnya pemirsa, dalam waktu dekat seleksi P3K di Kabupaten Tabalong akan dilaksanakan. Khusus untuk formasi guru, sederhana ada 440 formasi untuk P3K tahun 2022. Dari seleksi tersebut, tenaga honor kategori 2 atau THK2 akan menjadi prioritas utama dalam seleksi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Pasal 5 Tahun 2022, tenaga honorer guru kategori 2 atau THK2 menjadi prioritas utama dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Dari hasil pendataan sementara, terdapat 90 THK2 yang berhasil dihimpun BKPSDM Tabalong. Di tahun 2022, terdapat 440 formasi yang dihususkan untuk formasi guru di Kabupaten Tabalong. Formasi P3K dibagi menjadi beberapa prioritas, yakni pelamar prioritas pertama untuk THK2 yang telah memenuhi nilai ambang batas atau pasing grad tahun 2021. THK2 yang tidak lulus, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan pelamar umum lulusan PPG yang terdaftar di Kemendikbud Tristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Kabit pengadaan pemberhentian dan peningkatan kapasitas ASN BKPSDM Tabalong, Karawati Ramli menuturkan, bagi tenaga honorer kategori 2 yang lulus passing grade tahun 2021, nantinya akan mendapatkan prioritas utama tanpa ada tes apapun. Dari 90 pendataan tenaga honorer kategori 2, 50 diantaranya merupakan THK yang lulus passing grade tahun 2021. Memang untuk tenaga honorer kategori 2 itu termasuk dalam prioritas pertama dan utama. Dalam artian, prioritas pertama itu adalah semua tenaga non-ASN yang kemarin lulus passing grade di seleksi tahun 2021, itu merupakan prioritas pertama. Teman-teman kita yang di THK2 itu merupakan prioritas yang di paling utama. Vera menambahkan, bagi THK2 yang tidak lulus pada tahun 2021, juga tidak dilakukan tes CAT, namun akan dilakukan observasi penilaian dari guru senior, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas pendidikan, dan kepala BKPSDM Tabalong. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.